Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya, Sanas Kairus dalam program Triberata 12. Berita hari ini, Baris Krimpori berhasil membongkar pabrik pembuatan ribuan pil ekstasi di perumahan mewah. Baris Krimpori membongkar pabrik narkoba dengan hasil sitaan ribuan pil ekstasi di perumahan mewah Sindang Jaya, Kabupaten Tanggerang. Dua orang yakni TH dan N ditangkap. Awalnya polisi mendapat informasi pengiriman alat pembuatan ekstasi dan bahan bakunya lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang. Kabar Riz Krimkom Jenpol Agus Adrianto mengatakan, penggerebekan di lokasi dilakukan pada Kamis malam tanggal 1 Juni. Hasil interogasi dua tersangka, barang haram tersebut sebagian telah dikirim di Semarang. Polisi menyita 9.517 pil ekstasi, obat larang jenis kapsul sebanyak 593 butir dan kapsul berwarna hijau sebanyak 300 butir. Menurut Agus, pabrik ekstasi di Tanggerang masih satu jaringan dengan TKP penggerebekan sebelumnya, di Jalan Kauman Barat, Kejamatan Pendurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Aktivitas tersangka dikendalikan seorang perinisial K, yang saat ini berstatus DPO. Warga setempat geger dengan penggerebekan pabrik ekstasi di perumahan mewah tersebut, karena penghuni baru 4 hari menepati rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Namun tersangka kedua berbeda hari, itu hari keduanya. Terima kasih.